Intro Lebih dari 3.000 warga masyarakat desa panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, menggelar konvoy pawai obor mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Minggu Malam. Kegiatan pawai obor yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa ini, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Momentum pawai obor sambut Tahun Baru 1 Muharram ini pun, diharapkan mampu menjadi pedoman kebangkitan umat muslim, serta menambah pengetahuan masyarakat tahun Islam yang seringkali kalah tenar dengan tahun masehi. Pada menyambut Tahun Baru Islam 1446 ini, Desa Panyirapan, pemerintahan desa bekerja selama dengan MP Desa Panyirapan, menggelar acara pawai obor yang kita keliling di seputar desa, kemudian ada beberapa door prize untuk penyamangan para peserta dalam rangka pawai obor. Dari masyarakat kami sendiri, Alhamdulillah kami terbumpul biaya sebesar 15 juta untuk door prize warga kami sendiri, dengan harapan acara ini jadi siar bagi anak. Kalau peserta, hampir dari sebuah warga desa panyirapan, mengikuti yang terbanyak kami undang itu dari dinia-dinia. Selain pawai obor, dalam rangka menyambut Tahun Baru 1 Muharram ini pun, digelar sejumlah pertunjukan kesenian anak-anak madrasah di Desa Panyirapan, Kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan.